Bule masuk kampung! I love you, Anissa! Jaman sudah berubah, sudah saatnya harus terbuka Membuka mata dan hati, membuka diri Untuk bisa menerima globalisasi Jangan lihat kulitnya, beda budaya Asal negara, ngunurkan tangan Rangkullah, kesambut mereka Ucapkan selamat datang, jadikan persahabatan Hooray! Anda boleh! Hooray! Masuk kampung! Hooray! Iya kita, kisah pemuda, asal negara Amerika Pergi merantau, debi tujuan cita-citanya Asal di gunung, garap di laut Seperti kata ribahasa Hingga akhirnya, dia menetap di Indonesia Gua Neng Anissa Gadis kampung pilihannya Neng Anissa Ini jadi pendampingnya Bule masuk kampung! Bule masuk kampung! Bule masuk kampung! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik sekali. Jadi kalau sekarang Nisa dan Michael itu deket lagi, wajar kan? Nisa gak mau disangkain melupakan teman, Bang. Apalagi kami sudah tidak bertemu selama setahun. Sekarang Michael udah balik lagi ke kampung ini. Masa Nisa cuekin dia? Ya dia pasti kecewa. Jadi kamu anggap dia hanya sekedar teman? Teman dan sumber skripsi. Ya kalau abang kan dosen. Abang yang membantu, mengajarkan dan mengarahkan Nisa kalau Nisa lagi ada kesulitan di kampus. Mungkin kalau gak ada abang, Nisa bisa kelabakan. Kuliahan Nisa bisa berantakan, Bang. Sekarang abang mau bantu Nisa kan menerjemahkan bahasa Arab. Oh iya. Abang sampai lupa. Abang punya tulisan bagus tentang itu. Terima kasih. Kamu ingin menjadi teman anak-anakku, kan? Tapi, di dalam satu keadaan. Keadaan? Sampo maksudnya? Tuh, buat apa sih minta sampo? Emang semalam mimpi apa, Miss Tracy? Kok pakai minta sampo segala? Bukan keadaan. Keadaan. Kamu harus bantu aku. Bantu aku? Bantu aku, ya. Bantu aku. Bantu aku? Tenang, Miss Tracy. Buat Miss Tracy, Bang Toy pasti akan bantu aku. Bantu aku. Oke, bagus. Bagus, aku akan perlu kamu beritahu Michael bahwa Anissa sudah menerjemahkan Tamrin. Paham aku? Apa? Paham? Paham apa ya? Oh iya, aku tahu. Andel itu kan di bawah. Stan itu kan berdiri. Jadi, walah, jangan-jangan di bawah ada yang berdiri. Ya, ya, ya. Ya, maaf-maaf. Tidak sengaja. Ya, ya, ya. Oke. Terus, terus, terus. Ya, well, I don't care how you're gonna do it, but you have to make Michael believe it. Right? Michael believe? Ada Anissa sama Tamrin. Ada apa tuh ya? Anissa get married Tamrin. Michael believe? Aduh, nggak tahu lah. Pokoknya debak aja lah. Mudah-mudahan nggak salah. Mungkin dia minta supaya aku bilang sama si Michael kalau si Anissa mau kawin sama Tamrin. Ya, ya, ya. Michael believe? Anissa get married Tamrin. Michael believe? Yes, yes, yes. You're so smart. Oh, you're so smart, baby. Beres, beres. Tenang aja. Tapi, kiss dulu dong. Before, before. Kiss dulu, kiss dulu. Kiss before. Oke. Close your eyes. Oh, merem. Iya, iya, merem, merem. Oke. Tapi nanti cium ya. Close it. Iya, iya. Oke. Oh, madara. Aduh, madara. Aduh, pasti bakal ada understand lagi. Aduh. Iya, iya. Aduh, madara. Aduh. Di sini menceritakan tentang seorang lelaki asing yang terpana mendengar suara azan. Suara itu sangat menyenjukkan hatinya sampai dia sampai terdiam. Terus? Iya. Kemudian lelaki asing itu bertanya kepada seorang bapak yang sedang lewat. Suara apakah itu? Bapak itu menjawab bahwa itu adalah suara azan untuk memanggil kaum muslim melakukan sholah. Subhanallah. Berarti orang asing itu menganggap bahwa suara azan adalah panggilan buat dia. Ya, begitulah. Hai. Hai. Bagaimana kamu hari ini? Bagaimana? Kamu orang muslim, tidak? Muslim, dong. Emang tidak tahu apa? Kemarin aku itu habis ikut lebaran. Kenapa kamu tidak ngomong assalamualaikum? Betul tuh, bos. Iya, cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Eh, Tuan Mister. Aku ini sebenarnya ada di pihak kamu, ya. What do you... Apa maksudnya? Begini. Kasih tahu, jangan nyerok. Ngomongin aja, bos. Begini, Tuan Mister. Sebenarnya aku itu berat untuk ngomong kayak gini sama kamu, Mister. Tapi karena aku berat ada di pihak kamu, jadi mau tidak mau aku harus katakan ini semua sama kamu. You tahu, Anissa. You know, Anissa? Sekarang dia itu mau dilamar sama dosen Tamrin. Siapa bilang? Aku yang bilang. Sudah dengar apa kamu? Walaupun aku yang bilang, aku juga punya saksi. Media, Rocky. Saksi hidup. Eh, ngobrol kamu. Betul, Mister. Eka dengar sendiri dari orang-orang kampung. Apalagi ibu-ibunya sudah membicarakan kalau Bang Tamrin mau ngelamar Anissa. Malah uminya udah beli kebaya baru untuk persiapan. Tuh. Anissa tidak bilang apa-apa sama saya? Aduh, you, Mister, mikir dong. Hei, kalau Anissa harus bilang ke Tuan Mister, dia itu sebenarnya takut. Takut Tuan Mister jadi sedih. Takut Tuan Mister nangis. Crying, crying, crying. No, kamu tidak serius ya. Kamu bercanda. Ampun. Kamu kalau dibilangin tidak percaya sih. Eh, bule itu susah banget sih kalau dibilangin. Ya udah, kalau kamu tidak percaya, aku ingetin sama kamu ya. Kamu siap-siap untuk bersedih. Selamat bersedih. Eh, oke. Terima kasih. Kemudian lelaki asing itu mencari tahu kenapa umat Islam diingatkan untuk melakukan sholat lima kali sehari. Jawaban yang diperolehnya lantas membuat lelaki itu yakin bahwa Allah selalu berusaha menjaga umat Islam agar tidak melakukan perbuatan dosa dan senantiasa merasa dekat dengan sang penciptan. Nissa? Iya, Umi. Umi sudah siapkan makan siang. Sekalian ajaklah Tamrin. Kita makan dulu, iya, Bang. Boleh. Terima kasih, Umi. Terima kasih, Umi. Terima kasih, Umi. Aku harus memberikan tekan logan sama dia. Mantap sekali, Mas. Tracy, I'm coming. Oke, Mas. I'm hero. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih. Michael, believe, Michael, believe. So you told Michael, oh, that's good, that's good. Thank you, thanks. Kalau gitu, janji Yayang Tracy mana? Kiss me, kiss me. You kiss me, you kiss me. Cium, cium. Nah, I'm sorry. I can't kiss you, sorry. I just don't wanna kiss you. Kok gitu sih, bohong. Gak boleh lo dosa. Janjinya mau dicium kalau tugas udah selesai. I got something, wait. Waduh, dia punya persiapan buat ciuman. I got this. Just eat it. Tastes good. Ini permennya aku tahu nih. Mungkin dia minta supaya aku bersihin mulutku dulu. Baru dia mau cium aku. Sekarang mulutku sudah bersih. Ayo dong, kiss, kiss, kiss. Cium, cium. Kiss, okay. Toyib. Close your eyes. What? Close your eyes. Oh, merem. Close it, ya. Close it. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Yayang Tracy. Ah. Uh. Huh. Uh. Uuuh. Uh. Emang, Halime, jadi jana tuh kagak enak nyakitin. Makanya buru-buru kawin. Aduh bang, saya masih trauma, abis suami saya kawin lagi sama abeg. Makanya kawin sama abang, kakak bakal abang sia-siain, kagak nyuci, kagak bakal masak. Makan abeg? Enggak ada berasnya. Aduh abang, nah maya syotong dikemaknain bang. Maya syotong jangan dipikirin, biarkan aja maya syotong di rumah. Halimanya tetep jualan, nanti kan kalau abang pulang aja, abang bisa makan disini. Ah, enak situ gak enak di saya. Eh, coba dulu. Enak, abang juga enak. Ini abang ini ngomong apaan sih, apaan yang enak? Aduh, kok padahal sama sih? Aduh, wali me. Aduh, sama nanya di sini. Aduh, abang, gimana sama nanya kenapa yang diberukin bang? Aduh, abang. Aduh, abang, gimana sama nanya di sini. Aduh, abang. Aduh, abang. Aduh, abang. Aduh, abang. Aduh, abang. Aduh, abang. Anissa sering ketemu sama itu orang. Bukannya sering lagi, om bule. Setiap hari dia tuh datang ke rumah Puan Isah. Orang itu menonton sendiri ngasih tau. Aduh, abang. Ah, dia bongong lagi. Om bule. Em? Aduh, labar nih. Cepat, yuk. Aduh, om. Eh. Kok cuma nauk doang, wih, mana nasi. Astropolo babe lupa. Mana kagak masak lagi? Oh Trace, I'm so tired of walking. Can we not just look for one of those? Yeah, like that, objects. What, can you find it here? I'm tired of walking too. Oh God, excuse me. Excuse me? Now you're saying excuse me after you honk the horn? Look, I just want to pass, okay? And sorry, miss... Oh, I know you. You're Anissa's boyfriend, right? Well, she's rude, same as you are. Hey, Trace, why are you talking so rude to this guy? What did he do to you? If you're dead, excuse me. Leave then, leave! Whoa, girl, chill, chill, okay? Come on, excuse me, sir, yeah? Be, untuk aku ini sih ya, Be, enak-enak. Enak kan? Mm-mm. Hmm, tapi Be, masih lapar, Be Toto, enak-enak ada nasi sih. Bucolok, mati lo. Tadi Babi mau beli nasi, enak-enak boleh ke tempat pahalimeh, ah. Tuan, mister, itu enak-enak ada daging ayam, ya? Eh, sorry, Pak Cengkat. Eh, saya tidak lapar. Maaf ya, Pak Cengkat, ya. Eh, mungkin Pak Cengkat atau Toto mau? Mau, mau, mau. Eh, bakal, Be. Bu, Toto. Ah, Be. Oh, lo boleh kasih ke Otong. Lo kan udah dua, Be, baru satu. Udah, ada gini, gini, gini. Otong kan masih kecil. Butuh masa pertumbuhan. Iya, enak? Iya. Nah, Otong harus makan bergizi, kan? Iya. Ini bergizi, kan? Nah, ini berarti buat Otong. Nah, ini buat Be. Nah. Lu anggap kambing gue, ya? Iya. Biar, enak. Hmm. So, how long have you been working here? Oh, si Tohir, Andi, tanyain. Tohir nganarik hari ini. Uwe! 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 Padahal kita nih gak, gak kala-kala sama Tohir, ya? Iya, uwe! 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 So, what? How many months? Kita dibilang moonyang, manye. Dikatain. Eh, masalah. Bagaimana tau macamnya? Apa itu? Uwe, dikatain, semas. Uwe, dikatain, semas. Uwe, dikatain, semas. Wow, luul! Gokong. This is not gonna work out. Let's forget about this. I mean, we don't even speak their language. We need Michael for this. It's not the one who can translate this. Well, I know, but Michael, he's too busy with Anissa. Why don't you just apologize to him and say you're really sorry, and maybe he's gonna help us again with our research? Apologize to Michael? Nah, I'm not gonna do it for that girl, the plant. God, just go. Well, guys, anyway, we gotta go. Thanks! Hai Pak Cungkat, sendiri ada Pak Cungkat? Iya nih, Tuan Mister, memang kalau tinggal gini kagak enak ya. Coba masak kadang masakin, nyuci kadang nyuciin. Giranmu klonat, si abang harus diklonin. Masa si otong yang anak nyur gede? Iya Pak Cungkat, punya istri bagus ya. Bagus. Semua jadi lengkap ya. Iya makanya Tuan Mister buru-buru kawin. Saya dukung deh Tuan Mister. Iya Pak Cungkat, tapi saya kawin sama siapa? Saya tidak yakin Anissa mau kawin sama saya. Saya sekarang dengar dari orang, si Tamrin itu mau melamar Anissa. Tapi, bukan Anissa masih cinta Tuan Mister. Tapi kalau dipikir-pikir, terus si Tamrin, eh maksudnya si Tamrin, dia dosen. Rumah punya, mobil punya. Siapa ya orang yang kagak mau punya mantu kayak dia? Tapi kan kalau soal gandeng sih, Tuan Mister kagak kalah sama dia. Mungkin saya harus cari kerja di Jakarta ya Pak Cungkat. Nah itu maksud saya Tuan Mister. Jangan mau jadi pembantunya si Nontrasi sama si Wortel. Ya Pak Cungkat. Kalau Tuan Mister sampai kerja di sini, bakal mikir tuh Bapak Anissa Anissa. Ya saya harus cari kerja di sini. Iya kerja di sini. Nah Tuan Mister, saya sebenarnya lagi sedih juga nih mikirin Mak Anissa Otong. Sebenarnya yang salah, siasai juga. Tapi menurut Tuan Mister bagaimana? Bagus gak kalau saya susulin aja nih Mak Anissa Otong? Saya setuju Pak Cungkat. Setuju ya? Kalau gitu nanti saya susul aja deh Tuan Mister ya. Ini maaf Tuan Mister ya. Sipu sholat malam dulu ya. Oke. Seputu sholat Aku makan nasi, aku belum coba ya. Makan makanan lain, Pak. Ya ampun, anak gua pegang urusin lo makan setiap hari. Lo makan, makan, makan. Oh, Kak. Kurang adar lo ya? Hah? Awas lo ya? Hah? Apa sih lo? Eh, lo tau gak? Masih banyak orang pengen makan. Tahan dari tiga kali-tahan ya gak kesan lo. Pak Papi jalan. Lenggar papi, jalanin panggi. Luh, anak yang mana? Luh, kemana anak yang mana? Luh, aduh, aduh! Tolong, kawet. Tolong, sagit ya. Maafin Babe ya, Tong. Lu anak satu-satunya anak Babe ya. Otokan kagak marah Babe ya? Otokan sayang sama Babe ya? Iya, Babe. Otok sayang sama Babe. Bapak juga sayang main Lutho. Lutho kadang satu-satunya ngerawatin dari kecil. Dan sebentar lagi Bapak menyusulkan senyak Lutho supaya makan bisa terlancur. Terima kasih telah menonton! Kisah pemuda asal negara Amerika. Pergi merantau demi tujuan cita-citanya. Asam di gunung garam di laut seperti kata ribahasa. Hingga akhirnya dia menetap di Indonesia. Neng Anissa, gadis kampung pilihannya. Neng Anissa, ini jadi pendampingnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!